Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salih salih hal level 6 SDTQ Al-Abidin Surakarta Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah kuakbar Sehat semuanya? Alhamdulillah Bahagia semuanya? Alhamdulillah Bagus Perkenalkan dulu ya Perkenalkan nama Usria Nah Usria pagi hari ini mau belajar bersama dengan kalian tentang pembelajaran PPKN Materinya adalah nilai-nilai dalam sila Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Apa saja? Nanti dulu kita lihat videonya berikut ini Oke hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai dalam sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nah anak-anak hebat di rumah masih ingat Pancasila itu ada berapa silanya? Ada berapa? Nah benar ada lima Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa Lambangnya bintang Yang kedua ada yang tahu lambangnya apa? Oke Lambangnya rantai Punyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Kemudian sila ketiga Lambangnya Pohon beringin Persatuan Indonesia Sila keempat Lambangnya Betul sekali Kepala banteng Punyinya Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Terakhir Iya lambangnya adalah padi dan kapas Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kita akan bahas nilai-nilai dalam sila Pancasila ini Kita bahas satu dulu ya Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa Sila pertama Apa saja nilainya? Yang pertama nilainya adalah takwa Terhadap Tuhan yang Maha Esa Takwa itu berarti Kita ya menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Itu namanya takwa Kemudian yang kedua Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa Yaitu toleransi Terhadap agama atau kepercayaan lain Toleransi itu ya saling menghargai Saling menghormati Kayak gitu Kalau pemeluk agama lain beribadah Kita menghormati Maka akan tercipta Kerukunan antar umat beragama Begitu ya nak ya Ada tiga nilai Yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa Sekarang kita bahas nilai takwa Terhadap Tuhan yang Maha Esa Ini sebenarnya sudah ada di Quran Surat Azariyat ayat 56 Bunyinya Aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Nah tujuan kita diciptakan Tujuan manusia itu diciptakan Adalah untuk beribadah Dan karena di Indonesia ini Ada banyak agama yang diakui Jadi tempat ibadahnya juga beda-beda ya Kalau umat Islam Ibadahnya dari masjid Umat Kristen, Katolik ada di gereja Kemudian umat Hindu di Pura Umat Buddha di Wihara Dan umat Konghuju di Klenteng Kemudian yang kedua Toleransi terhadap agama Atau kepercayaan lain Nah Tadi karena kita itu adalah Ada beberapa agama Makanya kita harus toleransi Di dalam Quran Surat Al-Kafirun Ayat 6 dijelaskan Untukmu agamamu dan untukku agamaku Nah Jadi Bisa dilihat sebenarnya Kalau urusan agama Kalau urusan ibadah Kita sendiri-sendiri Tidak boleh ikut campur Tapi kalau selain urusan itu Kayak membantu Ada korban banjir Kita membantu Walaupun beda agama Kita tetap bantu Kayak gitu ya nak ya Kemudian Kita ke sila yang kedua Yaitu bunyinya Kemanusiaan yang adil dan beradab Di sila ini Ada beberapa nilai Yang terkandung dalam Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Yang pertama Persamaan derajat Jadi setiap manusia itu sama derajatnya Punya hak dan kewajiban yang sama Yang kedua Menghargai hak asasi manusia Nah Karena kita punya Punya hak yang sama Akhirnya kita tidak boleh saling mengejek Saling menjelek-jelekan Nah itu tidak boleh Kemudian Solidaritas sesama manusia Jadi Kalau ada yang sakit Kalau ada yang butuh pertolongan Kita bantu Aksi solidaritas Kemudian yang terakhir Kalau semuanya sudah bagus Kita sudah semuanya saling membantu Maka akan tercipta Perdamaian Jadi Di sila Kemanusiaan Ada empat ya nak ya Kita bahas satu dulu Yaitu Menghargai Hak asasi Manusia Ini Sebenarnya ada Di Quran Surat Al-Hujurat Ayat 11 Bunyinya bagaimana Hai orang-orang yang beriman Janganlah suatu kaum Mengolok-ngolok kaum yang lain Boleh jadi Mereka itu lebih baik Dari yang mengolok-ngolok Wanita juga jangan mengolok-ngolok Wanita yang lain Karena boleh jadi Itu lebih baik dari yang mengolok-ngolok Jangan kamu mencela dirimu sendiri Dan jangan kamu panggil-memanggil Dengan gelar-gelar yang buruk Nah itu sudah ada dalam Al-Quran Kita gak boleh ngecek Mengolok-ngolok Kayak gitu Nah kita lihat gambar ini ya Gambar ini ya Anak hebat Ini ada gambar Ada tiga orang Anak SD Semuanya sedang berkumpul Di meja Mereka diberi kesempatan yang sama Untuk mengungkapkan pendapat Nah selanjutnya Kita akan membahas tentang Nilai solidaritas Sesama manusia Ini juga ada di Al-Quran Yaitu di surat Al-Maidah Ayatnya Ayat dua Nah ini potongan surat Al-Maidah ya Artinya Dan tolong menolonglah kamu Dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong Dalam berbuat dosa dan pelanggaran Kita boleh saling tolong menolong Tapi dalam kebajikan Nah kita lihat contohnya dulu Anak hebat Ini ada yang jatuh Terpeleset Dan temannya Membantu Membangunkan Kemudian ada lagi nih Gambar Ini di buku paket kalian Ada ya nak ya Ada yang sakit Temannya sakit Nah teman-teman yang lain Ikut nengok Itu adalah aksi Solidaritas Kemudian Kita lanjut Ke ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Sila ketiga Lambangnya Pohon beringin ya Nah disila ini Kira-kira ada Nilai apa saja Yang bisa kita terapkan Dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama Adalah nilai tentang Cinta tanah air Jadi Kalau kita cinta Kita akan Nggak rela Kalau Indonesia ini Dijelek-jelekan Sama orang lain Nah Kalau kita cinta Kita akan Rela berkorban Sama demi Bangsa kita Kemudian Yang terakhir Adalah Mengembangkan Persatuan Jadi kata kuncinya Disila ini adalah Cinta tanah air Rela berkorban Dan Mengembangkan Persatuan Kita lihat Oh kita Bahas satu dulu ya Nakyai Yaitu Mengembangkan Persatuan Ini juga ada Di dalam Al-Quran Yaitu Di surat Al-Hujurat Ayat 13 Bunyinya Wahai manusia Sungguh Kami telah Menciptakan Kamu Dari seorang Laki-laki Dan seorang Perempuan Kemudian Kami Jadikan Kamu Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Agar Kamu Saling Mengenal Allah Sudah Bilang Kita itu Ada Laki-laki Ada Perempuan Dan kita Berbangsa Bersuku Tujuannya Untuk Saling Mengenal Gambar Ini Menunjukkan Penerapan Pancasila Terutama Sila Ketiga Yaitu Laki-laki Perempuan Semuanya Bekerja Sama Membantu Membersihkan Hikungan Sekolah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah Belajar Anak Hebat Kita Belajarnya Apa tadi Terkait Nilai Yang terkandung Dalam Sila Pancasila Yang bisa Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Berikutnya Mrs. Usria Ada Cerita Nah Nanti Setelah Cerita Ini Tugas Ananda Bebat Di rumah Adalah Mengidentifikasikan Dari Cerita Itu Yang Merupakan Nilai Ketuhan Yang Maha Esa Yang mana Yang termasuk Nilai Kemanusiaan Yang ada Dan berhadap Yang mana Persatuan Indonesia Yang mana Bisa Ya Bisa Nanti Dikirim Ke Google Form Yang sudah Usria Siapkan Nah Jangan Lupa Di Tugasnya Diserel Saikan Hari ini Juga Lebih Cepat Lebih Baik Jangan Sampai Ketumpuk Berdekat Iya Tetap Sehat Tetap Semangat Biar Kita Ketemu Lagi Nantinya Dengan Misria Dalam Pembelajaran PPKM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Bunda Hashtenya Hanya Tidak Ya Oh Hashtenya Lagi Sholat Di rumah Ya Tidak ada Sholat Ya Sudah Tidak 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 Tangan Saya tunggu di Tangan Oh Iya Nanti Saya sampai Rikung Hastinya Terima kasih Bunda Assalamualaikum Tadah Tidak Selamat Spesie Tadi katanya Sholat Ini Sudah Setengah Jam Kok Penang Selesa Yop Spesie Mama Ari Pelan Pelan Spesie Ya Allah Arthur Pelan Kentah Guru Kamu ingin tadi, makasih Anis Iya, 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 iya Kenapa? Aku bawa seperti itu Tapi kita mau warnain Aku mau warnain ini tadi Sama kamu Mau ya? Tapi aku tadi itu mencari kamu Karena Adalahan tidak bahagia Jadi Teman kita namanya Sarah Sarah Masih inget ke Sarah Tadi pas Zoom tadi Gak ada loh Sarah Oh iya, iya Aku fokus sama Ustaz tadi Jadi gak dirasa Terus tadi aku deket Taber Sarah kali ini gak ikut Zoom karena sakit Kenapa Anik? Tadi katanya jatuh, tapi dia terus Kakeknya gudang Nanti kita kesana bisa gak ada ya Maksudnya kita kesana yuk Kita tanya yuk Oke Kita nanti bawa aku yuk kesana Bawa apa? Bawa buah Bawa buah atau ada Nanti aku izin dulu sama ibuku ya Ya aku juga izin sama ibunya ya Oke Nanti kita mau ngemesin aja ya Oke Dadah Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal